Inilah headline-nya sepukul 00 waktu Indonesia Barat. Gubernur Jawa Timur yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Soekarwo, kembali menegaskan dukungannya terhadap pasangan Kofifah Indar Parawansa Emil Dardak untuk memenangi Pilgub Jatim. Hal tersebut disampaikan Soekarwo untuk menepis adanya propaganda tidak serius mendukung Kofifah di salah satu wilayah. Bakal calon Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa terus berkonsolidasi guna strategi pemenangannya dalam Pilgub Jatim dengan berkunjung ke kantor DPD Partai Demokrat. Pada kesempatan tersebut, Ketua DPD Partai Demokrat Soekarwo bersama keluarga kembali menegaskan dukungannya pada pasangan Kofifah Emil untuk memenangkan Pilgub Jatim. Penegasan dukungan tersebut untuk menepis isu propaganda yang menyebut bahwa dirinya dan Partai Demokrat Jatim tidak serius mendukung paslon Kofifah Emil di wilayah Matraman. Sementara itu, di hadapan puluhan kader Demokrat, bakal calon Gubernur Jatim Kofifah Indar Parawansa menyampaikan sejumlah visi misi hingga programnya dalam membangun Jawa Timur. Sektor kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan akan menjadi prioritas dalam mensejahterakan masyarakat Jawa Timur. Saya sebagai Ketua sudah sepenuhnya dan total untuk memenangkan Ibu Kofifah dengan masa ini. Tadi ada langkah komputer untuk mengumpul bagi akibat. Ya sudah saya sampaikan bahwa, saya sepenuhnya total memenangkan. Kita menang dan setelah itu akan menjadi draft RBCMD. Di dalam program itu kita uruskan Nawa Bakti Satya. Nawa Bakti Satya itu adalah 9 program yang kita paktikan untuk Jawa Timur supaya lebih mendapatkan kemuliahan. Kira-kira ditunggankah menang.